Halo semuanya, kembali lagi bersama Hadi Otomotiv. Di video kali ini kita akan review All New Honda CR-V generasi ke-6. All New Honda CR-V generasi ke-6 ini terdapat dua tipe teman-teman. Yang pertama adalah 1.5 Turbo dan yang kedua adalah tipe RS Hybrid. Dan warna merah seperti ini, ini hanya dimiliki oleh yang tipe RS Hybrid. Untuk di tipe Turbo tidak dapat warna merah ini. Kuncinya seperti ini teman-teman. Oke, jadi kuncinya model baru ya di Honda kekinian. Jadi ini memiliki tiga kunci. Dua seperti ini dan satunya yang membentuk seperti kartu ya. Jadi ini bisa menghidupkan mesin menggunakan remote, bisa untuk membuka bagasi juga ya. Oke, kita akan review lengkap terkait fitur-fitur terbaru yang ada di mobil ini. Dan juga kita akan membahas tentang kelebihan-kelebihan yang ada di mobil ini. Oke, jadi kita bahas pertama pada bagian depannya. Poling undisi RV sekarang memiliki desain grill yang lebih besar teman-teman. Di sini black glossy dan ada emblem RS nya. Dan di sini terlihat di sekeliling logo Honda ini terdapat warna biru yang artinya adalah mobil ini adalah tipe Hybrid teman-teman. Oke, jadi mobil ini menggunakan mesin 2000 cc Hybrid ya. Terdapat motor listriknya jadi bisa jalan tanpa mesinnya hidup. Oke, desain pada bagian depannya lampunya sekarang lebih sipit lagi teman-teman. Jadi sudah full LED ya. Dan ini lampunya pintar ada adaptive drive bingnya. Jadi bisa otomatis mengaturkan lampu jarak jauh dan jarak dekat sesuai dengan yang dipancarkan. Jadi bisa meredup ketika ada mobil atau orang di depannya ya. Di atasnya ada DRL dan ada LED send model spensial. Kemudian di bawahnya ada vorklame juga yang sudah LED. Nah teman-teman untuk membedakan tipe Hybrid dan Turbo ini sangat mudah sekali teman-teman. Lihat aja pada bagian bawahnya. Kalau pada bagian bawahnya sini dia sewarna bodi ini artinya tipe RS. Tapi kalau disininya hitam doff, semua warna ya. Misalkan warna biru, di bawahnya hitam. Ini adalah tipe Turbo. Di semuanya, dari depan, samping, sampai belakang. Oke ya. Membedakan ini tipe RS atau tipe Turbo. Kita sebutnya RS ya. Kalau yang hybrid hanya tipe RS. Oke. Dan pada bagian headlapnya pun juga beda. Kalau yang Turbo, pada bagian dalamnya, disini multi reflektor. Kalau ini kan proyektor tuh. Itu yang lampu tengah ini. Oke. Jadi ini yang Adaptive Drive Beam. Karena ini tipe Turbo tidak ada Adaptive Driving Beam. Oke. Bisa sekarang menjadi lebih gagah lagi ya. Karena memang dari dimensinya juga dia menjadi lebih besar. Sekarang kita bahas pada bagian sampingnya. Di pada bagian samping sini, Old New Honda CR-V ini terlihat memang sedikit lebih pendek ya. Cuman memang dari dimensinya dia lebih besar. Untuk velgnya, Honda CR-V menggunakan ring 19 ya. Profil banyak 235 per 55 menggunakan ban Michelin. Dan ini bertambah 1 inci dibandingkan dengan CR-V generasi sebelumnya. Menggunakan ring 18. Dan desainnya pun sama seperti yang Turbo ya. Cuman kalau yang di Hybrid ini, pada bagian sini ya, dia seperti dibuat lebih hitam. Kalau yang Turbo lebih cerah. Oke. Kemudian di samping untuk di Spionnya yang Hybrid, dia Black Glossy ya. Bukan sewarna bodi. Kalau yang Turbo dia sewarna bodi. Dan pada bagian bawahnya sini ada kamera untuk Honda Landwatch ya. Oke. Di atasnya, di sini ada Roof Rail. Modelnya asli ya teman-teman. Tidak seperti yang di Honda BR-V ataupun di Honda WR-V. Dan di sekeliling kacanya di sini dilapisin dengan krom. Dan di pilarnya di sini Black Glossy. Jadi lebih premium kelihatannya ya. Untuk pengereman belakang sudah cakran tentunya ya. Dan di sini karena tipe Hybrid, dia sewarna bodi untuk di fendernya. Oke. Sangat terlihat sekali. Ini adalah bahasa desain terbarunya Honda ya. Terdapat garis tegas dari lampu depan sampai lampu belakang nih. Jadi lurus. Ini merupakan bahasa desain terbarunya Honda. Oke. Ini kelihatan dari belakang. Lebih sporty lagi untuk tampilan di belakang sini. Untuk lampunya memang sedikit mirip dengan Suzuki R3 ya. Ataupun seperti Volvo ataupun di sini seperti Mazda ya. Cuman di sini versi yang premiumnya teman-teman. Ini sih keren teman-teman. Kalau lama-lama kita lihat ini keren teman-teman. Oke. Pada bagian atasnya juga sudah serpil antena. Terdapat spoiler. Dia Black Glossy ya. Ada Heckman Stop Lampnya. Kasah filmnya 3M ya. Dan ada rear divulger lah pastinya ya. Ada wiper. Dan karena ini tipe hybrid. Di sini dilapisi dengan biru-biru di skrillingnya. Nah kemudian di sini juga ada kamera parkir. Di sini ada emblem RS-EH-EV. Jadi electric, hybrid, electric vehicle ya. Jadi ini desain pada lampunya. Jadi keren banget teman-teman. Sudah full LED ya. Jadi ini lampunya di sini, sennya. Ini LED teman-teman. Lampu rem LED. Lampu rem LED. Dan di sini ada fog lane-nya. Jadi teman-teman. Untuk tipe RS hybrid. Di belakangnya ada fog lane-nya. Kalau yang turbo nggak ada. Nah pada bagian bawahnya di sini dia sewarna body. Kalau tipe turbo. Tipe hybrid ya. Di sini kenal potnya seperti ada dua. Tapi ada satu teman-teman. Di sebelah kanan aja ya. Kalau yang sebelah kiri dia palsu. Kalau yang turbo asli. Karena dia kenal potnya dua yang turbo ya. Oke. Nah sekarang kita akan coba buka pintu bagasinya. Jadi ada empat cara untuk membuka pintu bagasi belakang ini. Yang pertama menggunakan remote bisa. Menggunakan tombol yang ada di dashboard bisa. Menggunakan tombol yang ada di bawah logo Honda ini bisa. Ataupun menggunakan kick sensor teman-teman. Jadi sensor kaki ya. Dengan tatatan kita membawa kuncinya. Oke ya. Jadi ketika tangan kanan kiri kita membawa barang bawaan. Tentunya kita akan susah untuk membuka menggunakan kunci atau menggunakan tombolnya di situ ya. Jadi kita cukup ayunkan kaki kita ke bawah sini. Maka dia akan membuka. Oke ini tipe hybrid. Jadi dia hanya dua baris. Kalau yang turbo dia tiga baris teman-teman. Karena di bawah sini diletakkan untuk baterainya. Dan untuk tipe hybrid ini tidak terdapat ban serep. Jadi dibuat terdapat seperti tire kit ya. Ini peralatan untuk tambah ban lah bahasanya. Oke kalau yang tipe turbo dia ada ban serepnya. Kemudian di kanan kirinya disini ada lampu. Dan ada dua belas speaker Bose. Ini sampai belakang teman-teman. Tuh speakernya. Coba kita nyalakan lampunya ya. Mohon maaf kalau agak gelap ya. Karena memang kondisinya sudah hampir maghrib. Sudah jam setengah enam ya. Oke. Jadi untuk menutup pintu bagasinya juga sama. Keempat cara itu bisa. Dan disini ditambah dengan walkway close. Jadi kalau memang misalkan nih. Kita akan mengambil barang. Jadi kita tekan tombol walkway close nya ini teman-teman. Nah ketika kita ngambil barang. Kita hanya cukup menjauh aja. Maka dia akan menutup secara otomatis. Tuh ya. Menutup otomatis ya. Karena ada hands free access power target with walkway close. Jadi ini keren banget teman-teman. Oke. Sekarang kita bahas pada bagian interiornya. Untuk masuk di mobil ini juga sangat mudah ya. Tentunya sudah smart entry system. Dan sini ada model sentuh ya. Untuk mengunci pintunya. Untuk membuka cukup kantungin kuncinya aja. Lalu grip pada bagian handle nya. Karena ini posisi masih terbuka tadi. Kita coba kunci. Oke. Ketika kita kunci langsung nutup ya. Spionnya juga. Ketika kita membuka langsung grip aja. Maka otomatis kita membuka. Untuk spionnya. Oke. Pulau kulit. Jadi ada jahitan warna merah juga disini. Dan disini pengaturannya juga lengkap. Ada delapan arah. Dan ada lumbarnya juga. Bisa maju mundur. Naik turun ya. Lengkap banget ya. Dan disini yang baru fiturnya adalah memory sheet. Jadi untuk setelan dari posisi duduknya bisa disetel disini. Untuk memudahkan kadangkan mobil dibawa ibu sama bapak gitu ya. Beda-beda posisi mobilnya. Jadi tidak mengatur ulang. Dan disini ada ambient lightnya teman-teman. Tuh. Gak terlalu kelihatan mungkin yang disana gak kelihatan ya. Ada ambient lightnya untuk di pintunya depan sampai belakang. Dan ada di footrestnya juga. Oke ya. Kita sekarang masuk ke dalam interiornya. Kita coba on-kan posisi mobilnya. Oke. Ini adalah speedometer dari atau meter cluster ya. Dari old Honda CR-V. Ini sama seperti yang di Honda Civic ya. Steer-nya juga mirip sekali. Karena memang Honda Civic, Honda CR-V, dan Honda Accord itu Steer-nya kurang lebih seperti ini. Dan disini ada jahitan warna merah ya. Karena ini kipe RS Hybrid. Kita nyala kenampunya dari mobil juga. Nah ini head unitnya juga sudah ada fitur Honda Connect-nya teman-teman. Jadi fitur yang dapat menghubungkan mobil dengan smartphone kita. Kita bisa menghidupkan mobil, menggunakan remote, bisa membuka pintu, menghidupkan lampu, ataupun kita bisa tahu posisi mobil ada di mana. Oke. Jadi ini pengaturan AC-nya teman-teman disini. Menghidupkannya tangga sini ya. Oke, ini sudah dual zone. Jadi sudah disini ya, climate control. Kemudian ada red diffuser, ada front diffuser, ada mode ke kaki juga. Tentunya max cool. Kemudian disini ada tombol untuk arah AC-nya ya. Disini keren banget. Seperti sarang lebah ya. Seperti di Honda Civic. Kekinian Honda seperti di Honda Accord juga seperti ini ya. Kemudian disini ada wireless charging. Untuk nge-charge handphone, ditaruh aja. Ya tentunya handphone-nya sudah support wireless charging ya. Ada, untuk nge-charge type C atau untuk Android biasa bisa. Kemudian ini ada tiga modal berkendara. Ada Econ, normal, dan sport. Hairdisc and control. Ada electric parking brake dan ada brake hold. Dan disini ada parkir, reverse, diatral, drive, dan brake. B itu adalah braking ya. Atau akan memaksimalkan regeneratif braking-nya untuk pengisian daya baterai. Jadi kalau misalkan kita tolong di B, maka dia akan otomatis memaksimalkan energi pengeremannya. Kemudian disini ada ambel light juga ya. Ada dua cup holder. Ada armrest-nya. Disini cukup maju sekali. Jadi kita mudah nih untuk nyetirnya teman-teman. Jadi bisa sambil senderan. Disini juga besar, disini konsol tengahnya. Oke, keren banget sih nih. All new Honda CR-V. Kemudian disini ada Alxen Black Glossy untuk di pintunya. Dan ada seperti metal disini ya. Tuh, keren. Kemudian untuk membukanya. Sudah soft opening. Tapi memang sedikit lebih kecil ya. Karena dia untuk memaksimalkan area kaki dari pelumpang depannya. Untuk pelumpang depan disini pengaturan kursinya juga sudah elektrik 4 arah ya. Kemudian disini tetap ada untuk menyimpan kaca mata ya. Ada untuk menghidupkan lampu, membuka sunroof. Dan disini ada sandvaster, namun tidak ada lampunya. Sayang banget ya. Untuk yang tipe hybrid ini atapnya hitam ya teman-teman. Berbeda dengan yang turbo, dia beach toe cream ya. Untuk di hand grip, dia model retract. Disini juga sama, belum ada lampunya. Dan ada 12 speaker Bose teman-teman. Oke, di mobil ini airbagnya ada 8 ya. Jadi ada yang disini juga. Kaki. Untuk pengaturan setir tentunya ada tilt dan telescopic. Dan disini ada untuk, bukan tritonic ya. Ini teman-teman untuk memaksimalkan regenerative braking. Untuk mengisi baterai ya disini. Jadi bukan tritonic atau pedal shift ini teman-teman. Ini plus, ini untuk min. Ini nanti ada 4 tanah disitu. Oke. Ini tombol-tombol untuk honda sensingnya disini. Adaptive free control, link ini assist. Ini ya. Disini untuk mengatur jarak. Ini mengatur untuk bimiter clusternya. Disini untuk mengatur untuk audionya ya. Klaxon ya. Aduh, klaxonnya kayak trompet ya. Sayang banget. Dan untuk di tipe hybrid ini, di belakang sini ada speaker teman-teman. Jadi ini untuk biar drivernya terasa sporty ketika kita menarik pedalnya secara dalam. Ketika di mode sport ya. Jadi ada speaker seperti suara balap gitu ya. Ketika kita mengendarai, menginjak gas secara dalam. Oke disini ada power flow. Jadi kita bisa tahu mobil ini sedang berjalan di mode apa. Karena ada 3 mode di mobil ini. Ada EV mode, yaitu listrik aja yang nyala. Bensinya matik. Kemudian ada hybrid mode. Kedua-keduanya nyala. Bensinya dan listriknya matik. Dan kemudian ada engine mode. Ketika di kecepatan tinggi itu hanya mesinnya aja yang nyala. Hybridnya nggak nyala. Jadi ada 3 mode berkendara. Dan ada, ini yang 3 mode berkendara. Dan ada 3 mode mesin. Nah jadi ada 3 mode mesin yang EV mode, hybrid, dan engine mode. Dan ini 3 mode berkendara. Econ mode, normal, dan sport. Berbeda ya. 3 mode berkendaraan dan 3 mode mesin. Ini untuk tampilan di meter clusternya. Mungkin kalau kita jelaskan nanti di video terpisah ya. Terkait apa aja yang ada di dalam sini. Ini ketika kita nge-ramp juga kelihatan di sini. Ketika kita nge-send kelihatan ya. Ketika kita jarak jauh, nggak kelihatan. Oke, jadi. Oke, di sini kelihatan semuanya. Pokoknya informasi lengkap di sini. Dan di sini ada head up display, teman-teman. Kelihatan ya. Jadi untuk seperti fitur Honda Sensing-nya, adaptive control, kecepatan. Ditampilkan di kaca sini. Jadi kita untuk memaksimalkan visibilitas pengemudi ya. Nih, head up display. Kita tutup. Kelihatan ya. Jadi ini dipantulkan ke kaca. Oke, sekarang kita bahas di, pada bagian baris kedua. Oke, sebelum ke belakang. Di sini ada footrest. Dan di sini pedalnya berbeda dengan yang turbo ya. Di sini seperti metal untuk di pedal gas dan pedal remnya. Oke, di sini untuk di carpetnya ada tulisan CR-V-nya. Sekarang kita coba di pintu baris kedua. Nah, sayangnya di sini materialnya masih plastik di atas ya. Berbeda dengan yang depan di sini. Yang depan di sini soft touch empuk. Tapi yang belakang masih hard plastic. Sayangnya di sini aja nih. Sudah kulit. Jadi masih enak lah. Kemudian di sini ada speaker juga, Twitter ya. Ada dua. Ada dua belas speaker busanya. Di sini ada cup holder. Ada ambai yang light juga. Seperti depan ya. Berbedanya di sini nya plastik aja atasnya. Oke, di sini karena dua baris. Jadi ruang hatinya tergolong sangat enak sekali. Sangat luas ya. Seperti yang di review-review dari media otomotif terkenal. Ini adalah posisi duduk SUV terbaik teman-teman. Jadi kalau dulu di belakang, ini adalah yang paling nyaman. Ada armrest ya. Dua cup holder. Ada tiga headrest juga. Dan ini untuk lampunya model elektrostatic touch ya. Jadi cuma di usap aja dia akan nyala ataupun mati. Di sini panoramic sunroof tetap dipertahankan di all new Honda CR-V. Dan kemudian di sini ada kisi-kisi AC dan ada pengacasan untuk Type-C ya. Di sini ada penyimpanan untuk seat back pocket. Oke, tampilan layout dari door trim belakang. Karena ini tipe hybrid maka tidak ada AC di belakang ya. Kalau tipe turbo ada AC di belakang. Tuh, speakernya sampai di atas sini nih teman-teman. Karena ada 12 speaker Bose yang sudah sangat terkenal sekali. Sekarang kita bahas pada bagian mesinnya. Oke, jadi untuk membuka mesin ini juga sudah mudah ya. Karena sudah dilengkapi dengan hood ya. Nah, hidrolik. Jadi kita nggak usah nyantol-nyantolin lagi teman-teman. Karena memang ini cup mesinnya besar dan cukup berat. Jadi dibantu dengan hidrolik seperti ini. Oke, cup mesin dan ruang mesin tentunya sudah di-cat ya. Dengan harga Rp 806 juta. Di sini rapih dan ada peredamnya juga rapih di sini. Ini adalah mesin 2000cc hybrid. Yang mesin digunakan sama dengan Honda Accord. Honda Accord baru di-launching kemarinnya, belum lama. Sekitar 5 hari yang lalu. Mesinnya juga sama dengan yang dipakai di Honda CR-V RS hybrid ini. Ini, untuk mobil ini bisa jalan 3 model seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada EV mode. Jadi mobil ini bisa berjalan kurang lebih di bawah kecepatan 40 km per jam. Itu model listriknya aja nyala. Ya, kurang lebih 3 kg lah bisa jalan tanpa mesin bensin. Kemudian kalau memang baterainya sudah habis, maka bensinnya akan mengecas si baterainya. Ataupun pengecasan juga bisa dilakukan dengan melakukan regenerative braking. Pengeremannya dimanfaatkan, energi panasnya untuk sebagai pengisian daya baterainya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada mode hybrid. Hybrid adalah kombinasi antara mesin listrik dan mesin bensin. Dan juga ada engine mark. Ketika kecepatan tinggi itu hanya mesin bensinnya aja yang menyala. Oke. Oke, hampir saja lupa mobil ini juga tetap dipertahankan untuk fitur Honda Sensing ya. Honda Sensingnya lengkap. Tentunya ada Adaptive Cruise Control, Line-Javing Assist, CMDS, Road Departure Mitigation System, LCD-end, lengkap ya. Dan ditambah dengan Adaptive Drive Beam yang tidak dimiliki di tipe turbo. Yang lampu depan tadi ya. Yang akan secara otomatis merdup ketika ada perjalanan kaki ataupun ada objek di depan. Kemudian di bawahnya kamera dikunakan Honda Sensing. Juga ada Rain Sensing ya. Jadi untuk mendeteksi hujan. Ketika dia ada tetesan di kaca, kira-kira sudah cukup deras, maka dia akan mengusap otomatis seperti wiper-nya. Untuk air wiper-nya juga sama seperti Honda Civic ya. Jadi penyemprotannya dia di batang sini. Jadi tidak disebutkan mengulangi di sini, tapi di batang wiper-nya agar lebih bersih lagi memaksimalkan air yang disebutkan ke kaca. Kemudian di sini ada sensor Honda Sensing-nya untuk membaca radar. Jadi ada dua, kamera dan juga radar di logo Honda-nya ini. Oke teman-teman mungkin sekian video dari Hadi Otomotif. Untuk info Honda Lampung bisa menghubungi nomor WhatsApp 0812 74 70 36 88 atas nama Hidayat. Boleh ditanya-tanya aja semua promo ataupun mobil-mobil Honda yang ada di area Lampung. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.